Bunglon Taman Bunglon Taman merupakan sepias reptil yang bernama Latin Colates versi kolor Orang barat biasanya menyebutnya dengan nama oriental yaitu garden lizard Hewan ini diduga berasal dari Thailand Akan tetapi ia telah menjadi salah satu spesies hewan infatif yang ada di Indonesia Keberadaan bunglon taman di alam liar Indonesia jumlahnya sudah sangat banyak Diduga hal itu diakibatkan terlepasnya jenis bunglon ini yang sedang dipelihara ke alam Sehingga mengakibatkan ia berkembang biak dengan banyak Keberadaan reptil ini sebelum tahun 2000 hampir tidak ditemukan di alam Indonesia Hanya sekali ditemukan di hutan pulau Sumatera dan Jawa Akan tetapi saat ini bunglon taman sudah banyak sekali ditemukan di lingkungan sekitar kita Mulai dari pedesaan, perkotaan, hutan, dan habitat lainnya Bunglon taman dapat dengan mudah terlihat mendominasi di habitat alami Indonesia Kita ambil contoh saja pepohonan yang ada di sekitar kita Terlihat spesies ini lebih banyak dijumpai dibandingkan dengan bunglon curai Yang merupakan reptil asli Indonesia Diduga keberadaan bunglon curai terusir dan populasinya tidak berkembang Karena kalah bersaing dengan spesies infaktif ini Terima kasih telah menonton! Bunglon taman ini memiliki perilaku yang lebih agresif serta ukuran tubuhnya yang lebih besar Hewan ini juga merupakan hewan teritorial Sehingga ia akan mengusir bunglon lain yang berada di sekitarnya Tak jarang terjadi pertarungan antara bunglon taman dan curai Untuk merebutkan wilayah tersebut Sayangnya karena kalah dari segi ukuran dan tiket keagresifan Biasanya bunglon curai lah yang kalah dalam pertarungan tersebut Hal itulah yang menyebabkan populasi reptil asli Indonesia ini semakin berkurang di alam liar kita Terima kasih telah menonton! Jenis bunglon ini memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan iguana Akan tetapi ukurannya lebih kecil Panjang total sekitar 37 cm Bagian tubuh dan kepalanya sekitar 10 cm Dan ekornya memiliki panjang 27 cm Di atas setiap timpanumnya terdapat dua kelompok duri yang terpisah satu sama lain Reptil ini tidak memiliki kelipatan di depan bahunya Tetapi sisi di belakang rahang bawah jauh lebih kecil daripada terdapat di bagian lainnya Kebanyakan warna bunglon ini adalah kecoklatan Tetapi ada juga yang berwarna abu-abu ataupun kekuningan Ia juga dapat merubah warnanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Walaupun hal itu jarang terjadi Perubahan warna biasanya hanya terjadi pada saat memasuki musim kawin Atau ketika merasa adanya ancaman bahaya dari predator Perubahan warna yang dilakukan oleh bunglon ini merupakan salah satu cara bagi pejantan untuk menarik perhatian betina Perubahan warna ini juga seringkali hanya terjadi di bagian kepalanya saja Jarang ada bunglon taman yang ditemukan sedang berubah warna di seluruh tubuhnya Bunglon taman adalah hewan karnivora yang memakan serangga seperti cangkrik, lalat, ulat, ataupun belalang Pada saat memasuki musim berkembang biak Pejantan bunglon taman akan merubah warna kepala dan baunya Menjadi berwarna oran terang hingga kemerahan Selain itu biasanya di bagian tenggorokannya akan terlihat lebih menghitam daripada biasanya Pejantan biasanya juga akan merubah warna tubuhnya menjadi merah Ketika sedang bertempur dengan pejantan lainnya untuk merebutkan pasangannya Ketika sedang berbahagia Cara berkembang biak bunglon taman adalah dengan bertelur Dalam sekali bereproduksi, biasanya induk betina akan mengeluarkan 5 hingga 16 telur Telurnya berbentuk oval dengan panjang sekitar 1,5 cm Telur ini biasanya diletakkan di sebuah lubang di tanah yang digali oleh induknya Setelah telur diletakkan di lubang, akan kembali ditutupi dengan tanah Dalam waktu sekitar 8 minggu, biasanya anakan bunglon akan menetas dan menggali keluar ke permukaan tanah untuk melihat dunia Bunglon merupakan hewan pelengkap bagi kehidupan alam Mari kita terus jaga alam dan hewan yang ada di sekitar kita Agar keberadanya tetap lestari Supaya kelak anak cucu kita terus dapat menikmati Cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih dan matur luluh Terima kasih telah menonton!